Intro Dalam perkembangan yang lain, Saudara-saudara, tuan-tuan dan tuan-tuan, Ini satu keputusan atau pendedahan yang mengejutkan Daripada parti muda yang dipimpin oleh ahli parlimen luar Yaitu Syed Sadik Saudara-saudara, tuan-tuan dan tuan-tuan Satu pendedahan yang mengejutkan daripada Syed Sadik Berkaitan dengan status muda untuk menyertai pakatan harapan Seperti yang kita tahu, tuan-tuan dan tuan-tuan semua Muda memberikan sokongan penuh kepada kerajaan Kepada pedana menteri Kepada pakatan harapan Dengan pembentukan kerajaan perpaduan hari ini Namun, Saudara-saudara, menurut Presiden Muda Syed Sadik Setelah melalui tiga mesyuarat Namun, belum ada kata putus daripada kepimpinan tertinggi Melalui majlis Presiden PH Yang belum memutuskan status muda untuk menyertai pakatan harapan Walaupun kita tahu muda memang memberikan sokongan Kepada kerajaan perpaduan hari ini Saudara-saudara, akhirnya Syed Sadik bersuara Dalam satu artikel dari Malaysia kini Mudah mahu kata putus Sertai pakatan harapan Oke, Saudara-saudara Bantuan dan walaupun semua Sebelum saya meneruskan isu hangat ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan subscribe Dalam artikel ini Setelah berbulan-bulan dibiarkan dalam tanda tanya Berhubung permohonan untuk menyertai pakatan harapan Presiden Muda Syed Sadik Syed Abdul Rahman Menuntut jawapan Berhubung status permohonan partinya itu Dia berkata Meskipun mudah telah membuktikan Kesetiaan dan berdiri Bersama pengurusi PH Anwar Ibrahim Sebelum Semasa dan selepas Pilihan Raya Umum ke-15 Ahli Parlimen Muar Dua penggal itu berkata Tiada jawapan yang jelas Sehingga hari ini Saya secara peribadi Telah bertemu dengan Perdana Menteri Juga untuk membincangkan perkara ini Kami mudah dimaklumkan sebelum ini Bahwa isu ini akan dibincangkan Di peringkat majlis Presiden PH Tapi sekarang saya rasa Dah tiga mesyuarat berlalu Dan kami masih belum mendapat respon Oke persoalannya Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Adakah pakatan harapan menolak mudah Dan kalau mereka menolak Persoalan yang seterusnya Kenapa mudah ditolak oleh PH Itu pun kalau mereka tolak Sebab kita tahu bahwa Mudah kita dapat melihat Kesetiaan mereka untuk berdiri bersama Presiden PH Sebelum Semasa dan selepas P.R.U.15 Dalam artikel ini juga menyatakan Kita menghormati rakan-rakan kami Dalam PH dan kerajaan Apa-apapun jawaban yang mereka berikan Tapi apa yang kita inginkan sekarang adalah Kami perlukan jawaban Supaya ada kemuk tamadan Untuk proses ini Tegasnya kepada Malaysia kini Ketika dibangunan parlimen Dalam artikel ini Enggan membuat sebarang tafsiran Berdasarkan layanan PH Terhadap mudah Apabila ditanya Mesej yang coba disampaikan Syed Sariq berkata Adalah lebih baik Sekiranya soalan itu Ditujukan kepada Pimpinan dalaman PH Menurutnya pertemuan Bukan saja dilakukan bersama Presiden PKR Tetapi juga Pimpinan tertinggi dari Parti komponen PH lain Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Serta pimpinan dari Pelbagai peringkat Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Adakah dengan ini Kemungkinan Mudah boleh ditolak Ataupun mungkin PH belum bersedia Untuk menerima mudah Walaupun kita tahu Mudah Parti mudah Yang dipimpin oleh Ahli Parlimen Muar Syed Sadik Memberikan sokongan yang padu Menunjukkan kesetiaan Yang sangat baik Kepada Perjuangan PH Untuk menjadi Sehingga menjadi Kerajaan hari ini Jadi Tuan-tuan dan bapak semua Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Sedara-sedara Tuan-tuan dan Puan-puan Satu Kejutan Besar hari ini Bagi saya ini Kejutan besar Untuk kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional Satu kejutan besar Kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Dan juga Kepada Kepimpinan Tertinggi UMNO Mungkin Kepada Ahmad Maslan Kepada Muhammad Hassan Ismail Sabri Dan mungkin Saya rasa ini Mungkin mengejutkan Ramai pemimpin UMNO Setelah Satu artikel Yang mengesahkan Saya boleh kata Seorang Pengurusi Ataupun Seorang Bos besar Tiba-tiba Letak jawatan Di dalam UMNO Menurut Satu artikel Daripada Sinar Harian Saya Ibarat Boneka Zul Zul Kifli Zul Kifli Letak Jawatan Pengerusi Tetap Dalam artikel ini Menyatakan Pengerusi Tetap UMNO Bahagian Kubang Pasu Zul Kifli Mencipta Kejutan Apabila Mengumumkan Meletak Jawatannya Serta Merta Berkuatkuasa Pada Isnin Tidak Sampai 48 Jam Memegang Jawatan Zul Kifli Berkata Dia Membuat Keputusan Itu Kerana Merasakan Dirinya Sekadar Boneka Apabila Dinafikan Hak Untuk Membuat Beberapa Keputusan Penting Ketika Pemilihan Dan Mesyuarat UMNO Bahagian Kubang Pasu Baru-baru Ini Dalam Pada Itu Beliau Mendakwa Turut Terkilan Apabila Usahanya Untuk Membendung Penipuan Ketika Proses Pengundian Dinafikan Dengan Beberapa Cadangan Dibangkitkan Termasuklah Pemasangan Kamera Litar Tertutup Ataupun CCTV Menggunakan Wang Sendiri Ditolak Dalam Pada Itu Beberapa Isu Yang Cuba Saya Buat Dan Untuk Membendung Penipuan Semasa Pengundian Telah Dinafikan Termasuklah Pengundian Menggunakan Pen Warna Jawapan Yang Diberikan Pada Saya Adalah Mereka Mengucapkan Ribuan Terima kasih Kepada Saya Menyediakan Pen Merah Tetapi Apa Warna Sekalipun Dalam Pengundian Itu Mereka Akan Terima Menurutnya Kepada Pemberita Ketika Ditemui Di Napo Pada Isnin Zulkifli Juga Berkata Beliau Tertanya Tanya Tentang Hak Dirinya Sebagai Pengurusi Tetap Apabila Langkah Langkah Untuk Mencegah Penipuan Dicadangkan Itu Tidak Diterima Beliau Juga Memberitahu Permintaan Untuk Menyimpan Kertas Undi Lebihan Ketika Mesyuarat Itu Diberikan Kepada Dirinya Agar Tidak Disalah Guna Turut Dinafikan Jadi Saya Merasakan Seolah-olah Jadi Boneka Dalam Menguruskan Perkara Ini Dan Mempenguruskan Mesyuarat Turut Mengejutkan Beliau Mendakwa Amno Bahagian Kubang Pasu Merupakan Satu-satu Bahagian Yang Tiada Sesi Pengenalan Calon Jadi Tahun Ini Tahun Pertama Saya Mempenguruskan Mesyuarat Perwakilan Dan Dianggap Macam Masih Mentah Untuk Menjalankan Dan Mempenguruskan Mesyuarat Perwakilan Pada hari Tersebut Zulkifli Turut Berasa Kurang Berkuasati Apabila Mendakwa Ada Pihak Menggunakan Kedudukan Untuk Memenangi Satu Pihak Dan Menafikan Apa Cuma Dilakukannya Sebagai Pengerusi Tetap Sehubungan Itu Beliau Memutuskan Melepaskan Jawatan Sebagai Pengurusi Tetap Amno Bahagian Hubang Pasu Tempenguruskan